selamat menikmati oke, Assalamualaikum buat teman-teman semua jadi ini perlusuran kedua, ketiga pun malah ya ketiga? sebelum tadi kita ke tempat spiritual bailo teman-teman nah jadi ini tempatnya lebih banyak pengukiman banyak juga rumah kosong pastinya ya pasti cuman mungkin rumah kosongnya gak dipinggir jalanin nih mas hamen gak, dalam 6 gang nih cuman kita pembukaan dulu nanti mas hamen kita dimana di titik gantung sana pun boleh lewat diri yang sih ada pas perbatasan hutan nyawa pemukiman ya jadi buat teman-teman ya kita tetap penelusuran ya penelusuran buat teman-teman di manapun berada yuk kita bantu yuk penelusuran yuk biar apa biar IS ini biar tertangkap cepat biar tertangkap cepat dan gerak ruang gerak dia semakin terbatas ya mas hamen ya ya itu ada rumah sewa ya itu ada rumah sewa yang punya rumah sewa terutama harap dilihat betul-betul identitasnya juga jika dia adalah orang yang diduga adalah pengguna daripada niat ya pasti jangan diterima atau diterima untuk supaya dijebak ya gak apa-apa juga mas hamen biar dia terima tapi biarkan di lokasi tenang kalau pula-pula gak tahu waktu itu apa baru tergap ya biar jangan dia hilang ya ya teman-teman ini tempatnya memang seperti ini atau memang ada tempat yang lebih senyum lagi mas hamatnya ada tempat yang lebih senyum lagi mas hamatnya ya tempat yang tujuh hutan-hutan hutan-hutan walau ya tanah kiri kebun-kebun oke ya ada rumah pun cuma satu tapi ini ada rumahnya yang kayak gini dia bisa nyaman dalam ni nah londok-londok dia iya 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 buang-buang gabung dia memasalahkan sini nah itu yang bahaya tuh buat dia bisa juga buat nyaman lah bagi sofi dia buang-buang gabung makanya sekarang tahu dia pasti gak mungkin kita kebun dia bukanya kan kita udah posting mas hamen iya 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 i terkasih ya ini warga ya, biasa ya ya, dia membantu cari IS dulu aja nah ini mereka, misalnya udah ke malam ini untuk melihat IS PS ya? IS untuk, karena mereka terpinal nah, ini udah mulai memulang kampung kita oh, udah masuk ke daerah Pekampungan Mas Hamet ya, mulai mulai, mulai Mas Hamet, kayak mana tanggapan Mas Hamet itu? kemarin, udah digerebekelah tempatnya sama Mas Ariyanto dan warga belut ya, udah dikejar apa, nggak ada apa juga itu mungkin pakai diri yang bisa tahu lari karena sakit geram ya warga karena, ada yang terlalu gegabah nih jadi dia hati-hati karena dia dengar suara keresek sikit, dia udah lari tuh mungkin itu dia pakai makin dia bisa lari, pasti ada warga yang bukan terlalu gegabah nih dia bisa adar dia sang kunjak kayu, motoran ting apa bunyi, cek kalau bunyi, ya pasti lari dia maka dia kan tahu dia dalam bicara bukan tapi walaupun seperti itu kan seharusnya bisa itu Mas Hamet bisa menindak lanjutin iya, betul seharusnya bisa menanggul angin lah betul makanya kalau misalnya ada si lagi nampak jangan dikukir selalu gegabah walau bergeram, santai nah, jangan lihat situasinya mau dipijak karena nanti selatik, dipijak kuni lari lagi dia, apalagi dia ini memang benar ada rodamnya ini kesaktiannya iya nah disini kita buka udah lanjut aja Mas Hamet nanti biar kita potong dari sana aja jadi ini soalnya kondisinya kok nampaknya beda ini gitu jadi ini tuh resident ya ini permintaan resident kita terus menutupi ke tempat-tempat lain yang belum kita tutupi nah inilah dia permintaan resident nah kondisi ini harus diperhatikan dia dia biasanya perkampung sendiri dia masih menyaman ini karena ada juga sebagai orang kampung sendiri pasti dia tahu kabar kabar dia perkampungan banget ya teman-teman jadi kayak gini dia kalau di kampung sendiri dia tahu pasti ada juga yang tidak tahu info berita ini jadi bisa dia menyaman jadi ini dia memang sengaja nyari tempat-tempat yang benar-benar benar-benar ya Mas Hamet ya 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 apa ya buat tempatnya seperti ini banget ya teman-teman ya 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 kalau seperti ini Mas dia aman Mas Hamet ya itu makanya harus kita cari ya karena kita pasti 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 aneh dia dapat info kabar kita ini ya makanya dia pasti tahu dia aman pasti dia tentu orang tanda tempat yang baru ya ya makanya ini ini tempat yang baru penuh kita nah tapi nampaknya di sini memang rumah berpengbuni sih Mas Hamet kalau yang dipinggir jalan ya ya nggak tahu kalau di dalam di dalam itu nggak ada rumah banyak kebun kebun semua tuh kebun semua di rumah yang depan kebun yang belakang tapi kita kan nyari rumah kosong tau Mas Hamet iya sorry ya teman-teman aman di sini Mas Hamet aman aman dia yang dia di sini aman dia kalau nggak tidak pakai itu takut dia lari kembali karena dia aman di sini mas Hamet mas Hamet ya teman-teman nggak mas Hamet nggak kebun ya coba bentar Mas Hamet ada tim belakang bentar ya oke 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 tukaran di sini biar kamera dari depan mas Hamet oke silahkan mas Hamet aduh oke oke ya tim kita ya bentar Mas Hamet kami duluan Mas Hamet ya ya oke oke ya terus Mas Hamet jalan ini lokasi yang permintaan netizen yang bilang di komentar coba cari tempat lain inilah dia kita kita terus cari tempat-tempat yang lain karena dia makanya kita cari di dari pengampung ini karena dia tahu ini pasti bisa aman dia nih nah karena orang kampung pasti ada dua yang tidak dapat info berita seperti ini ya jadi kita cari terus ya intinya untuk sahabat netizen kita tidak ada kita bayaran anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. dia 18 tahun yang bisa membantu untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga jadi ini perbuatan indah ini sudah terlalu pejat sudah terlaluan menghilangkan jawabnya seorang gadis yang masih belia jadi terus kita tiap hari kita terusuri tempat-tempat yang belum kita terusuri nah nanti ini kita ada masuk ke dalam lorong kita takut di situ ada setelah jalan ini ada nanti kita masuk ke lorong disini keluar ini simpang kita ke kiri biar kita masuk ke lorong karena itu lorong itu itu ada suatu kubuk kita takut di situ dia nah ini ada kumpul-kumpul warga juga ya Mas Amen iya dan ini kita di nanti simpang ini ke kiri ada lorong itu ada kubuk kita takut di situ nah karena di situ sering ada residivis residivis bersembunyi iya jadi harus kita cari di situ kalau memang tidak ada besok kita lihat lagi besok kita cari tempat-tempat lain lagi yang belum kita terusuri ya nah ini kita ke kiri ya kita ke kiri kita ke kiri biodata orangnya kita sudah bawa ya kertas yang di dalam motor sudah bawa ya ayo kita ke kiri oke ya kamera laluan, kamera laluan oh ini ya masuk kamera laluan oke ini lihat kita lihat di situ ada suatu kubuk kita curiga takut di situ eh IS bersembunyi ada kabar rupanya dari keluarga Mas Amen suruh periksa ada seperti mirip ciri-ciri dia cuma dia tidak tanda kali orangnya betul atau tidak jadi kita tengok lagi tadi siang dia nampak di kubuk itu oke dia ada berarti memang benar takutnya itu IS nah belum langsung lari dia takut kita grebet makanya ini diam-diam kita di sini ya lihat itu kasih tahu nanti jenjalannya lorongnya itu lihat lorong kesana itu biar tahu nanti jenjalannya ya teman-teman keliling dari keliling ke keliling kita nih ya betul-betul ditelusin banget ya kita lihat itu ada kubuk di timpah pohon kita takut dia di situ berondok nah itu ada kubuk di timpah pohon dimana masak berhenti ya masuk 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 tunggu tunggu udah udah jalan aja jalan yuk 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 jalan cuman yuk kita kasih tunjuk dulu di situ kita lihat dulu kita takut di situ ada dia lihat di dalam teriga kan di dalam teriga kan di dalam teriga kan oh iya ya hmm mas amet dia kabur loh bukan mau tewas dia mas amet kalau di sini kan dia mau tewas jadinya maksudnya ini kan tumbang bertakutnya dia melihat tumbang ini berondok karena tahu dia ini tumbang gak mungkin ditengok orang di sini dia berondok tapi dia ada ya tadi ada warga melihat seperti ada mirip dia katanya di sini berduduk di situ ini dia ada berarti memang dia berarti pokoknya kita terus mencari dimana keberadaan si yang manusia bejat itu ok ok mas amet kita tutup dulu lah kita udah jauh kita tutup dulu ya pokoknya intinya nanti-nanti doa kita terus agar bisa berhasil menemukan kita terus menelusuri mencari ke tempat-tempat yang belum kita terus suri jadi semoga aja bisa hasil kerja kita ini untuk pihak keluarga selalu sabar untuk pihak keluarga selalu sabar dan jangan khawatir insyaallah kita terus bantu kita tidak ada meminta pungkutan biaya apa-apa kita suka relawan membantu pihak keluarga untuk mencari pelaku kehilangan dari niya kur niya shari ok kita doakan dulu ya A'udzubillahimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala surafil amniyai wa ala musallim wa ala alihi wa sahbihi wa jamin Ya Allah berilah ketabahan kepada keluarga warantua dari adinda kami almarhumah niya kur niya shari yang kehilangan sosok anak gadis yang masih belia dan bantulah kami dan pihak kepolisian agar bisa menemukan pelaku yang bejat ini yaitu Indra Dragon kami mohon petujukmu agar bisa menemukan manusia bejat itu amin amin ar-raib wa Sampai sini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh